Halo Bik Tengah, jumpa lagi dan Bik Tengah Semoga hari ini kita tetap diberkati Kita tetap dijauhkan Dan segala cobaan, apapun yang tidak kita inginkan Amin Maju-maju Semoga kabar hari ini kita tetap bebaik Sehat dan tetap diberkati Hari ini Bik Tengah Bantu-bantu Pak Tengah Karena sudah hari Pak Tengah Jadi kerenek Pak Jara Jadi Bik Tengah juga ikut bantu Sudah jadi buat Sobat Bik Tengah yang penasaran Ikuti kita, jadi perkembangan rumah kita Sudah sampai mana-mana saja Langsung kita lihat ke dalam Sampai dimana saja Sudah pembangunan amanah dari sahabat kita Sudah sampai mana kita menjalankan amanahnya Dari sahabat kita Kita masuk saja langsung saja Itu dia ya Sampai di tengah Di sini Pak Tengah Sudah mulai plaster Tinggal satu orang lagi Bungu Pak Jara Pak Tengah yang jadi Keneknya Karena Paknya pingsan Pingsan katanya Jadi Abang Pak Jara Jadi Apanya Jadi Jadi kalian Atau Romokam Kenek Nama Pak Jara Apanya Kepala tukang Seperti itu ya Kata Abang ini Ya kan lumayan juga Yang lucu dan untuk Kenek kau Tidak harus dibayar Katanya Tapi kau yang bantu aku Katanya Jadi lumayan juga Kita ya Kita memang sengaja Untuk Kurangi Satu Gak apa-apalah Saya Sambut juga Kata Pertengah Asal saya Jangan disuruh Naik-naik Katanya Ini yang sudah siap Di plaster ya Sabar Pertengah Ini dia Satu Kamar juga Sudah siap Tapi Masih Siapnya Masih Di plaster Jendela Pintu Belum siap Semua Ini Pak Tengah Juga bekerja Disini Ini Aturan Karena hujan Ya Kalau enggak Di tengah Yang ngaco Semen Mengasih Semen Kepada orang Ini ya Tapi Hujan Di luar Nggak Dibanjut Bang Ia Nunggu Buka Musik Kebanyai Kuat Musik Situ masih seperti ini masih seperti itu di luar masih hujan deras, tapi sudah agak berkurang itu dia ini hasil apanya yang sudah kita kumpulkan semua besok lagi lanjut bang ibu pulang ibu baru pulang lahan karena pak tengah udah udah berapa harga menjadi kenek empat hari sudah jadi kenek ya capek pinggangku kakiku ototku katanya capek semua kalau sudah sore kalau sudah siap besok kita lanjut kerja lagi biasanya di tengah rapi-rapikan semua barang-barang yang ada di dalam rumah kita yang belum siap ini ya kan berantakan tidak enak juga kalau dilihat ya ya panas 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 sibuk terus ya sababit tengah ke hari itu kurang lah sibuknya karena dua orang tukangnya hari ini kita tinggal panggil satu orang lagi ke tapak tengah udahlah biar aku lah jadi kenaiknya lagi lumayan untuk gak terlalu banyak lah kita bayar katanya seperti itu ya ya pak tengah keneknya juga bantu-bantu apa yang bisa di tengah bantu ya seperti itu makanya kalau liburnya cuma pas hari minggu karena disitu kepala tukangnya libur jadi kalau di hari minggu kita tetap bekerja disini malam hari pun apa yang kita bisa pegang kita pegang juga ya nanti kalau mau pakai lamir lah niap caranya niap makasar bikinnya ya bahwa baru dikat inilah alatnya iya itu kembang kembang lagi itu bang nah kamu dapat asal udah bisa ditempati dulu sudah boleh syukur jangan terlalu apa ada rezeki bikin lagi jangan terlalu ambisi iya ada aja ada segini minum dulu lah kopinya bang minum kopi dulu iya itu pak tengah sedang koordinasi dengan abang pak jahra katanya tapi masih bisa ditinggikan lantai ini bang katanya cocok lah itu idenya bagus kata abang pak jahra ya kalau bisa ditinggikan syukur juga ya biar enggak gimana berpasang mendadaknya enggak enggak repot lagi kita masuk ke malam katanya sudah kecapekan itu kena banjir sedih hatinya rumah belum siap udah masuk air pemukaan iya ya saya lihat pak tengah kecapekan satu harian oke jadi masih sampai disitulah pembangunan rumah kita ya sampai di tengah masih apa namanya nih klaster dindingnya mungkin 4 hari lagi mungkin kata abang pak jahra 4 hari lagi mungkin klaster dindingnya siap katanya mungkin agak sedikit labat karena kumpangnya kumpangnya udah kakau satu minta izin dia kita juga karena pak tengah juga bisa membantu membuat jahra ya lumayan juga ya mungkin sampai ya kita tidak memaksakan sampai mana kita sanggup sampai disitu seperti yang kita musyawarahkan tadi dengan abang pak jahra sampai mana kita sanggup yang penting rumah sudah bisa kita tempati ya sampai disitu nanti kita bisa angsur juga kalau kita berusaha kalau ada rejeki kita bisa angsur juga sudah sikit-sikit nah mungkin makan gak sekaligus iya mungkin cuman sampai kita sanggup lah nanti kita angsur-angsur begitu tadi katanya ya dan masalah lantainya tadi juga kita sudah tanya apakah masih bisa ditinggikan bang itu tadi tanya pak tengah nyentik tengah ya tata bangu pak jahra mungkin bisa tapi harus kita timbul lagi katanya sedih hatiku karena belum siap sudah masuk air tata pak tengah tapi mungkin bisa tapi harus ditimbun lagi katanya berarti kalau ditimbun kita harus beli pasir lagi sama kerikin ya satu pongpong satu pongpong aduh pengen nimbun tapi mikirkan biliknya itu jadi pemikiran juga ya tapi nanti mungkin ada semua jalan yang penting kita harus berusaha harus tetap semangat itu semua jalan keluarnya jadi mungkin sampai disini dulu perkembangan rumah kita ya sampai di tengah terima kasih sudah mengikuti kita tetap dukung di tengah dan di tengah ya ingat tetap nikmati jalani hidup dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita tetap semangat menjalani hari-hari kita dan jangan pernah membandingkan hidup kita dengan orang lain karena itu hanya akan semakin terpuruk tetap semangat maju-maju orang sampai jumpa sampai di tengah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati